Kabar terbaru datang dari dunia otomotif nih Sobat Tribun Jualbeli Kalian tau Yamaha baru aja ngeluncurin motor metik terbarunya loh Nah motor metik ini tuh digadang-gadang bakalan jadi pesaing motor Honda Beat Terus harganya lebih mahal, jadi makin penasaran? Digutup dari blog.ribunjualbeli.com perusahaan otomotif asal Jepang Yamaha ngeluncurin motor metik terbarunya yaitu Lime 125 model 2022 Hmm bisa dibilang sih motor ini bakalan jadi pesaing dari Honda Beat Oh iya motor metik ini termasuk kendaraan kelas entry level Terus tampilannya simple dan minimalis Kalau kalian lihat nih desainnya gak murni serba kotak ya Lampu depannya agak menyipit Tarikan garis di fasia depan ini yang membuatnya mengotak Digutup dari grid biker, desain Nime 125 ini mengedepankan kesederhanaan alias punya desain yang minimalis Jadi motor ini emang fokus buat dipakai di perkotaan Dan nyaman kalau buat merobos kemacetan sih Lime 125 punya mesin berkapas hitam 125 cc Satu silinder, dua katup empat tak berpendingin udara Oh iya motor ini punya desain jok yang lebat terus empuk Jadi kalau kamu pakai motor ini gak bakal capek atau begal deh Lime 125 juga punya sistem pencahayaan LED Yang tentunya lebih terang dari versi sebelumnya Terus punya fitur colokan USB Yang bisa sobat ribun jual beli pakai untuk misi daya ponsel Ada juga nih panel meter LCD multifungsi Dan punya rem cakram depan dan belakang tromol Oh iya motor matik ini punya kapasitas tanggi BBM 4 liter Kira-kira berapa ya harga motor matik Lime 125 ini? Di Taiwan, Yamaha Limit 125 modal 2022 ini dibanderol 86.000 baht atau kisaran 36 juta rupiah Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton